Gue ngalamin yang namanya nyuci pake papan penggilesan, ya jongkok juga gitu Halo, apa kabar sahabat Marita Hebo? Tidak sedikit artis tanah air berdarah Tionghoa Tetapi dari sekian banyak tersebut terdapat segelintir artis Tionghoa yang memeluk agama Islam loh guys Beberapa artis Tionghoa tersebut bahkan juga ada yang sudah memeluk agama Islam sejak kecil Namun ada juga yang baru saja jadi mualaf sejak memutuskan untuk menikah dengan wanita muslim Nah, jadi soal keyakinan beberapa artis ini memang agak belak-belakang Seperti Adika Pratama hingga Hanung Bramantil Ini dia, artis keturunan Tionghoa beragama Islam Andika Pratama Dampaknya, sebagian besar orang di tanah air sudah mengenal sosok artis sekaligus juga presenter kondang Andika Pratama Suami dari Usi Sulistiawati Tetapi meski demikian, tidak banyak orang yang tahu jika ternyata Andika Ternyata mempunyai darah Tionghoa Tidak hanya Tionghoa, dia bahkan juga mempunyai darah Belanda dan Jawa dari kedua orang tuanya Meski mempunyai darah blesteran Belanda dan Tionghoa Namun seperti yang sudah diketahui jika Andika Pratama Rupanya telah menganut agama Islam sejak lahir ya guys Roger Danuarta Roger Danuarta menjadi salah satu aktor tampan yang ternyata baru saja diketahui keturunan Tionghoa Roger yang sempat terjerat kasus narkoba beberapa tahun lalu hingga di penjara itu Saat ini sudah memutuskan untuk menjadi seorang muhalaf pada tahun 2018 Ketika dirinya hendak akan menikahi wanita pujaan hatinya yaitu Cudmoy Rizka Untuk keperluan mengubah status yang terdapat pada KTP dan sertifikat muhalaf Roger Danuarta akhirnya meberanikan diri dengan ikhlas mengucapkan dua kalimat syahadat secara resmi Pada saat proses masuk ke agama Islam tersebut Roger langsung dibimbing oleh ustad sekaligus juga disaksikan oleh beberapa orang Bahkan, coba kalian lihat bagaimana penampilannya saat ini Sudah sangat jauh berbeda bukan? Roger nampak lebih memperdalam ilmu agama lo sobat Tak banyak yang tahu, jika perjuangan Roger untuk bisa menjadi seperti saat ini Tentu saja tidak mudah dilakukannya Banyak sekali rintangan dan hebatan yang terjadi Terlebih lagi dulunya orang tua Cudmoy Rizka Tidak merestui akan hubungan keduanya Namun, berkat kegigihan dan kesabaran Roger Akhirnya, saat ini mereka sudah hidup bahagia dengan anak-anaknya Dedy Korbusier Masyarakat Indonesia tampaknya sudah tidak asing lagi dengan sosok Dedy Korbusier Yang bergelut di bidang presenter, pesulap, dan saat ini menjadi seorang YouTuber Dedy Korbusier diketahui terlahir dari keluarga Tionghoa dan memutuskan muhalaf Dedy Korbusier sebelumnya menganut agama Katolik Sampai pada 2019 memutuskan untuk memeluk agama Islam Saat memilih hal tersebut, ia dibimbing langsung oleh Gus Miftah Saat hendak mengucapkan dua kalimat syadat di pesantren Ora Aiji, Yogyakarta Desta Desta adalah salah seorang artis ternama yang kini menggeluti dunia presenter Ia diketahui memiliki darah Tionghoa dari Sang Ibunda Sang Ibunda diketahui menganut agama Kristen Tapi ia lebih memilih menganut agama Islam mengikuti keyakinan Sang Ayah Desta adalah salah seorang artis ternama yang kini menggeluti dunia presenter Ia diketahui memiliki darah Tionghoa dari Sang Ibunda Sang Ibunda diketahui menganut agama Kristen Tapi ia lebih memilih menganut agama Islam mengikuti keyakinan Sang Ayah Selain itu, dalam beberapa kesempatan Desta merasa dirinya tidak memiliki masalah meskipun berada di dalam lingkungan keluarga yang menganut agama berbeda Mantan suami Natasha Rizky itu merasa bangga memiliki darah Tionghoa Ba'im Wong Ba'im Wong Ba'im Wong Tidak banyak yang tahu bahwa ayah dua anak itu adalah keturunan Tionghoa yang beragama Islam Pemilik nama Muhammad Ibrahim itu mewarisi keturunan dari Sang Ayah yang bernama Johnny Wong Seorang pebisnis yang sukses Suami Paula itu sudah memeluk agama Islam sejak lahir Junior Lim Junior Lim juga termasuk ke dalam salah satu artis tampuan keturunan Tionghoa Artis tampuan yang satu ini adalah seorang walaf saat resmi menikah dengan putri Titian pada tahun 2016 Sebagai asli keturunan Tionghoa, budaya seperti Imlek juga tetap dikenalkan kepada kedua anaknya Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video berita heboh dan terupdate dari kami Rio Dewanto Termasuk salah satu artis keturunan Tionghoa yang memeluk agama Islam sejak kecil Momen lebaran setiap tahunnya tentu dilewati oleh Rio Dewanto Namun bedanya, momen lebaran dalam beberapa tahun terakhir semakin terasa lengkap Karena ya bisa merayakan dengan istri tercintanya Atika Halsi Holland dan putrinya Salma Cihani Putri Dewanto Hanung Bramantio Sutradara terkenal Handung Bramantio Baru-baru ini mengaku bahwa ia memiliki darah Tionghoa yang berasal dari ibunya Muliani Salim Yang selama ini selalu tampil dengan budaya Jawa kental Seperti sengaja sembunyikan fakta rahasia itu Hal ini diungkapkan Hanung Bramantio kepada catatan Najwa Dalam kenal Youtube Najwa Sihau Bahwa budaya Jawa yang selalu tampil dalam kesariangnya Serupa kedok Yang dibuat ibunya untuk sembunyikan darah Tionghoa dari kakeknya Jangan lupa untuk sembunyikan darah Tionghoa dari kakeknya